Intro Intensitas curah hujan yang tinggi terjadi di wilayah Gumitir, Dusun Gumitir, Desa Sidomulyosilo Hal ini mengakibatkan bronjong penahan tanah Amrol pada Kamis 10 November 2022 pukul 15 tepat waktu Indonesia Barat 170 bronjong yang sudah sampai pada bagian atas akhirnya Amrol hingga ikut ke dalam jurang sedalam 75 meter Saat hujan deras dengan durasi waktu yang cukup lama, beberapa pekerja masih menyelesaikan pekerjaan dan memasang bronjong Namun tiba-tiba bronjong bagian sisi utara tersebut Amrol terlebih dahulu Satu pekerja berhasil melompat saat peristiwa Amrolnya bronjong itu Di bagian bau jalan telah dipasang terpal untuk menutupi sela-sela retakan di bagian atas Namun karena hujan turun setiap hari menyebabkan tanah menjadi gembur dan terjadi pengantongan pada bagian dalam tanah yang ada retakan Pada bagian atas telah dilakukan pengurukan dengan menggunakan pasir bercampur batu Dian Aprianto sebagai konsultan supervisi pada kementerian PUPR mengatakan saat ini musim hujan dan cuaca memang tidak menentu Ini menyebabkan posisi bronjong yang hampir selesai dipasang Amrol kembali karena air masuk di sela-sela retakan tanah Selain itu situasi lalu lintas juga mempengaruhi perbaikan bau jalan yang longsor pada Juli 2022 lalu Lokasi pemasangan bronjong ini berada di bau jalan nasional Sehingga banyak kendaraan besar dan muatan berat yang melintas di sekitar lokasi Plat beton dipasang sebagai penahan bronjong yang amrol di bagian utara Tanah dibor terlebih dahulu lalu kemudian dipasang beton dan dicor untuk menahan bronjong yang dipasang Sementara itu di bagian atas bronjong yang sudah terpasang Diberi terpal dengan jenis geotekstil Menurut pantauan Jawa Post Radar Jember, masih terlihat banyak kendaraan besar dan muatan berat yang melintas di jalur gumitir Padahal sebelumnya telah diberi rambu himbawan agar kendaraan berat dan truk gandeng untuk tidak melintas di sekitar lokasi Penahan tanah Pak, dinding penahan tanah ini kan ada berapa tipe Jadi salah satu yang kita pakai disini adalah dengan sistem pemasangan bronjong Dengan perkuatan untuk fondasinya kita menggunakan straw spile Jadi ada fondasi yang kita bor, yang kita cor Dan di atasnya nanti ada plat beton untuk perkuatan fondasi di bawah Terima kasih telah menonton